Guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pemerintah kota Tangerang melalui bagian pemerintahan, melaunching website kecamatan pada Selasa 10 Mei 2022, yang bertempat di Ula Kecamatan Tangerang. Informasi dari web kecamatan nantinya bakal bisa diketahui oleh warga setempat, termasuk sistem pelayanan-pelayanan yang ada di tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Baik pelayanan maupun informasi kesehatan, terus ada informasi kaitan keteragak kerjaan, terus ada informasi kaitan dengan infrastruktur, terus bantuan sosial, dan kemudian pelayanan-pelayanan yang ada di tingkat kecamatan sampai ke tingkat OPD. Mariono melanjutkan, ke depannya akan ditambahkan lagi pelayanan-pelayanan dari OPD lain yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sama seperti pemerintah tadi, ini tidak hanya menjadi tulus saja, tapi menjadi sebuah kebutuhan dalam pelayanan dan informasi kepada masyarakat supaya mengurangi atau memilimalisir yang sifatnya birokrasi terlalu panjang. Camat Tangerang Ahmad Zuldin Syafi berharap dengan adanya website kecamatan ini dapat melayani masyarakat dengan lebih cepat dan juga lebih maksimal. Tentunya menyambut baik ya, artinya arahan dari Bawali berkenaan dengan maksimalisasi dan integrasi khususnya kaitan dengan pelayanan agar sekarang masyarakat lebih mudah mengakses, kemudian lebih mudah terlayaninya dan dengan prinsip-prinsip pelayanan yang tentunya maksimal itu bisa diselenggarakan dengan kondisi situasional yang sekarang memang sangat dibutuhkan. Tim Liputan, Tangerang TV Tim Liputan, Tangerang, 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 Tangerang. Terima kasih.